Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Praktikum kita hari ini dimulai dengan penjelasan tentang teknik persilangan buatan pada toman Pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan dan juga mempelajari melalui video Tentang teknik persilangan buatan pada cabai Nah tomat itu satu famili dengan cabai Sehingga tidak terlalu jauh berbeda teknik persilangan buatannya pada tomat ini dibandingkan dengan pada cabai Nah perbedaannya hanya sedikit saja Karena tomat ini penyerbukan sendirinya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan cabai Kalau cabai ini penyerbukan silang secara alaminya itu bisa sampai 40% Sementara tomat ini tidak setinggi itu Nah sehingga kastrasi dan emaskulasi ini agak berbeda ya antara cabai dan tomat Kalau pada cabai ini mahkota membuka terlebih dahulu lalu kotak sarinya itu terlihat dengan jelas Kemudian beberapa waktu kemudian kotak sarinya pecah dan bisa terlihat dengan jelas Sementara tomat tidak Jadi tidak terlihat kotak sarinya pecah membuka itu tidak terlihat Walaupun mahkotanya sudah membuka kotak sarinya masih menguncup dan itu berada Apa namanya agak tersembunyi Jadi ini adalah bunga tomat Jadi ini adalah sepal Atau kelopak Ini adalah mahkota Ini adalah kotak sari Jadi kotak sari ini menyelubungi kepala putih Ketika kotak sarinya ini sudah matang Ini kepala putihnya nyundul ke atas Sehingga terjadi penyerbukan sendiri Dengan demikian maka nantinya Kita harus hati-hati dalam menentukan tetua betinanya Jangan sampai tetua betina nanti yang akan Atau bunga betina yang akan kita gunakan Sudah terjadi penyerbukan sendiri Nah ini nanti titik krusialnya adalah Memilih bunga yang akan kita jadikan sebagai betina Selain daripada Apa namanya Mengambil polennya itu juga nanti kita akan lihat Ini adalah bunga lengkap Pada tomat Nah kemudian Sama dengan pada cabai minggu yang lalu Bahwa Dalam merakit suatu varitas Maka Kita tentukan Tetua-tetua mana yang akan kita silangkan Tetua-tetua mana yang Karakter-karakternya akan kita gabungkan Apakah kita akan mendapatkan Atau kita akan merakit varitas Yang ukurannya Yang buah Ukuran buahnya besar Bulat Lonjong Atau gepeng Atau yang ukurannya buahnya kecil Tapi lebat Yang asem Atau yang manis Nah ini Kita bisa Tentukan ketua-tetua mana yang akan kita pilih Dan ragam dari tomat Ini cukup besar Sebagian besar Tomat itu Diarahkan Untuk ditanam Di dataran tinggi Karena asal-nuasal tomat Itu negara subtropis Sehingga adaptasi yang baik Itu di dataran tinggi Sehingga tomat-tomat yang Variasinya banyak ini Daya adaptasi yang bagus Itu dataran tinggi Tomat ukuran besar Misalnya dataran tinggi Tomat cherry yang manis Yang untuk dikonsumsi langsung Itu juga dataran tinggi Tomat-tomat tertentu Yang adaptasinya Di dataran rendah Jadi misalnya Tomat cherry yang asem Untuk sambal Atau tomat mawar Atau tomat sayur Itu bisa ditanam Di dataran rendah Nah Jika kita ingin Merakit paritas tomat Untuk dataran rendah Yang ukurannya besar Maka berarti Kita tinggal pilih Plasma nufah Yang beradaptasi Dataran rendah Kemudian Kita silangkan Dengan Plasma nufah Yang ukurannya besar Yang tadinya Yang tadi saya sampaikan Adaptasinya Di dataran tinggi Nah Karena taman ini termasuk Tanaman Yang berbunga Hermaprodit Satu bunga Terdapat dua alat Klamen sekaligus Jantan dan betina Maka Secara teori Tomat ini bisa kita Jadikan sebagai betina Atau bisa juga kita jadikan Sebagai jantan Tergantung nanti Karakter-karakternya Apakah ada efek maternal Artinya kalau dia sebagai betina Dan jantan Anaknya berbeda Atau juga dalam hal Teknik pelasanaannya Yang mudah Ada juga tomat Yang polenya tidak banyak Atau susah Dalam melakukan Kasteriasi demaskuasi Karena bunganya kecil Sehingga mungkin Kalau yang bunganya kecil Kita jadikan jantan Misalnya Yang bunga besar Kita jadikan betina Yang polenya sedikit Kita jadikan betina Misalnya Yang polenya banyak Kita jadikan jantan Nah itu hal-hal yang teknis Untuk Membentuk Atau merakis Suatu varitas Nah Hal-hal lainnya Nantinya Ada hubungannya Tetua-tetua Yang kita Gunakan Sebagai betina Dan jantan Dalam kaitannya Dengan produksi Benih hibrida Biasanya Yang dijadikan Sebagai betina Itu di perusahaan Perusahaan Hortikultura Untuk produksi benih Itu yang Yang hipokotilnya Berwarna hijau Yang hipokotilnya Berwarna hijau Itu sebagai betina Sedangkan yang Hipokotilnya Itu Warna ungu Atau coklat Atau tidak hijau Itu dijadikan jantan Ini berguna Untuk Mengecek Yang disebut dengan Uji hibriditas Kalau misalnya Hasil persilangan itu Ditanam Benihnya ditanam Maka Yang tadinya Warna hipokotil Hijau Sudah berubah Menjadi ungu Atau lainnya Maka Berarti Sudah terjadi Penyerbukan Silang Nah ini sebagai kontrol Apakah Benih itu Benih hibrida Atau tidak Dalam waktu Satu minggu Sampai dua minggu Kita sudah dapat Informasinya Apakah benih itu Hibrida murni Atau tidak Kalau tidak Berarti Ada sebagian Tanda-tanda Hipokotilnya Warna tetap hijau Berarti tidak terjadi Penyerbukan Ini terlalu banyak Selving Nah ini kaitannya dengan Kalau kerjasama dengan petani Akan hubungannya dengan Pembayaran Benih Jadi benih itu dibayar Jika 100% Yang diserahkan itu Merupakan Hibrida Dan berarti Perlu dilakukan Uji hibriditas Nah ini Ini perlu kita Tetapkan Yang tadi Saya katakan Hipokotil Yang warna hijau Itu sebagai betina Jadi Tetua Sudah kita Ketika Tetua betina Sudah kita Tetapkan Maka berikutnya Dari tetua-tetua betina Tadi Kita pilih Bunga jantan Tentu ini Kita harus tanam Sedemikian rupa Dan kita harus tahu Umur berbunganya Agar nanti Pada saat persilangan Buatan Jantan dan betinanya Sudah siap Ya jadi Ditanam dulu Sampai dia berkena Nah ini Kita harus pelajari Dan tentu Seperti pada cabai Bunga yang lalu Lingkungan harus optimal Ya Kalau misalnya Anda melakukan persilangan Untuk Adaptasi dataran rendah Dan tetuanya Itu ada Yang dataran tinggi Atau yang subtropis Maka kita melakukan Persilangnya di pot Atau di greenhouse Tidak bisa di lahan Ya Karena yang jantan Itu akan sulit Ditanam di lahan Atau kalau misalnya Betina ditanam di lahan Yang memang adaptasinya bagus Maka penjantannya Harus ditanam di pot Di tempat yang memang Bisa dikontrol Nah Ini adalah Ciri bunga Yang reseptif Bunga yang siap Digunakan Untuk persilangan Pada hari itu Atau kalau Kata ambil sore Besoknya Jadi Warna mahkotanya Belum kuning Masih hijau Ya Ini yang paling pas Jangan lebih mudah Daripada ini Karena ini berarti Harus dungu Berapa hari ke depan Satu hari atau Dua hari ke depan Jangan lebih tua Daripada ini Karena terjadi Penyerbukan sendiri Dimana polen Sudah mengkontaminasi Putiknya sendiri Sehingga tidak boleh kurang Tidak boleh lebih Inilah bunga yang siap Kemudian dari bunga yang siap Tadi Lalu kita lakukan Kastrasi Membuang bagian Yang tidak diperlukan Membuang mahkota Membuang kelopak Nah Kalau dalam produksi benih Maka kelopak itu Dijadikan tanda Bahwa itulah hasil Penyerbukan dari penjantannya Karena kalau mau dibuat Apa namanya Penanda dari Benang Kan terlalu makan waktu Sehingga Kelopaknya ini dibuang Sebagian Dua atau tiga Sebagai penanda Dua Biasanya sebagai penanda Dipotong Dibuang Sehingga yang tersisa Itu sebagai penanda Kalau misalnya dia full Kelopaknya berarti Tidak bukan Benih yang bukan Hasil Bunga yang bukan Hasil penyerbukan Atau Buah yang bukan Hasil penyerbukan Sementara yang terpotong Dua Itu Kelopaknya itu berarti Hasil penyerbukan Itu kastrasi Kemudian ini Emaskulasi Emaskulasi berarti Membuang Kotak sari Satu persatu Menggunakan Binsen Ya Jadi ketika selesai Emaskulasi Ketika selesai kastrasi Kastrasi juga Dilakukan untuk Membuang Bunga-bunga lain Yang tidak dipakai Pada tandan tersebut Ini karena satu tandan Banyak bunga Maka Biasanya Bunganya dikurangi Disisakan Dua atau tidak Tiga bunga Saja Dalam satu tandan Nah itu juga berarti Kegiatan kastrasi Kemudian Emaskulasi Emaskulasi Membuang Kotak sari Kotak sari Yang lima Itu Lima kotak sari Enam Enam kotak sari Itu dibuang Begitu Dan kastrasi Emaskulasi Nah ini sudah siap Berarti sudah dilakukan Kastrasi Dan emaskulasi Ya Ini siap Untuk dilakukan Penyerbukan Kastrasi Dan emaskulasi Ini bisa Dilakukan Sekaligus Di Ada Video ini Kenapa dibuang Ini dia sedang Melakukan Kastrasi Dia menjelaskan Bahwa Ada Dua Kelopak Yang dibuang Itu yang pertama Jadi Tidak akan Tercampur Dengan yang Tertolinasi Itu untuk Memudahkan Bahwa Adalah Asi Polinasi Itu aja Yang dibuang Pak Kita semua Yang tidak tertolinasi Tanda ya Pak Tanda aja Tercampur Teman Terlindungi Satu aja Atau Tercampur 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 Satu aja Hai ini karena setiap tanaman setiap buang kali ini ada yang susah dan gampang kenapa karena kita pindah kesihkan di sini ada yang susah dan gampang kita pindah kesihkan di sini udah nah jadi itu tadi ilustrasi Hai atau apa namanya teknik kastrasi dan emoskulasi dari Toman tadi adalah video dari mahasiswa S0 yang magang di BCA ya jadi di sana dilakukan produksi benih hibrida pada Toman kemudian kastrasi dan emoskulasi dengan menusukkan pinset ke kotak sari begitu kemudian diangkat dan itu bisa langsung lepas dan itu bisa dilakukan dengan cepat begitu ya kalau ini tidak bisa dilakukan maka dibuang satu-satu menggunakan pinset ya dibuang satu-satu dan jangan sampai kepala putihnya patah nah itu adalah bagaimana kastrasi dan emoskulasi pada bunga betina selanjutnya ini adalah bunga jantan yang siap digunakan untuk yang polenya siap untuk digunakan untuk menyerbuki pada hari itu atau besok yang warnanya sudah kuning warna mahkotanya sudah pecah warna anternya sudah kuning ini siap untuk dipakai siap untuk dipanen ya dikumpulkan ini panen anter kalau mau langsung dipakai itu dikrok menggunakan pinset tapi bisa juga dikumpulkan anter seperti ini ya biasanya kalau untuk produksi benih anternya dikumpulkan terlebih dahulu kemudian ini adalah bunga 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 yang masih lengkap ini kelopak mahkota dan kota sari dan ini kota sarinya ini dilepas ya nah kemudian polen tadi disimpan dalam cincin polinasi nah ini adalah cincin polinasi ya jadi cincin ini bisa dibuat menggunakan pipa para orang kecil ya yang sesuai dengan ukuran jari ya kemudian di lem ke apa namanya selang kecil ya selang kecil kemudian bisa menggunakan bambu disini sebagai pendorongnya jadi kalau ini kalau polenya banyak ini ditarik ke bawah kemudian kalau ingin diserbuki didorong ke atas jadi bisa dibuat secara manual kalaupun tidak kalau persilangan biasa ini kan untuk produksi benih yang jumlah bunganya banyak yang harus disilangkan bunga-bunga-bunga apa namanya betinanya banyak nah kalau tidak langsung saja dioleskan ke ke apa namanya nah ini ke kepala putiknya yang sudah siap tadi ini adalah polinasi penempelan polen ke kepala putik ya nah ini jadi ini penempelan polen ke kepala putik dan ini sudah di label labelnya misalnya T0128 dengan T001 ya dan tanggal serta kode penyilang ya labelnya diletakkan pada tangkai bunga yang kita silangkan jangan tangkai tandan bunga tidak cerita ini sebulan kemudian gitu ya perlu kita spining seperti ini karena agar tidak lengket antar benih begitu ya kemudian baru di jemur di bawah sinar matahari 3-4 hari sampai kadar air 6-7% ya tidak jangan sampai terlalu siang gitu ya jam 11 sudah diangkat agar tidak terlalu tinggi suhunya kadar air 6-7% ini siap untuk disimpan dan benih yang sudah dihasilkan tadi kita uji sebilitas ini yang saya maksudkan tadi bahwa warna hipokotil ini di bawah kotiledon ini warnanya hijau untuk P1 untuk yang P2 ini agak ada warna ungu sedikit ya warna hipokotilnya jadi hijau dengan ungu maka F1 nya ini berwarna ungu sehingga kita yakin bahwa betul polon itu berasal dari yang ungu ya bukan hasil selfie inilah F1 nya berarti ini 100% yang merupakan hasil dalam waktu 2 minggu kita sudah dapat informasi nah selain itu juga kita bisa cek lebih lanjut ke karakter-karakter lain bisa vegetatif bisa generatif nah yang tadi warna hipokotil yang kita gunakan sebagai betina lalu ini warna buahnya juga ada tandanya hijau muda biasanya dipakai warna buah dari yang betina sementara warna buah yang jantan kita pakai hijau tua seperti ini ada garis-garis hijau tua ketika terjadi persilangan maka dia ada hijau tuanya disini sehingga kita bisa yakin bahwa itu adalah F1 ya jadi hijau muda hijau tua F1 seperti itu ya nah ini sebagai penanda saja saat ini sudah ada penanda molekuler yang lebih mudah dan cepat tetapi memang memerlukan biaya yang cukup mahal begitu ya yang paling sederhana yang sekarang masih diterapkan di perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu adalah warna atau karakter-karakter morfologi mulai dari kalau ada di pembibitan sangat bagus sampai kepada vegetatif dan generatif ada pertanyaan ya silahkan silahkan ya ya bunga betina kemudian tanaman betina ya dari populasi P1 sebagai betina ya ya kalau benihnya kita tanam hipokotilnya berubah ya langsung sesuai dengan warna jantannya tadi karena sudah dilakukan studi pewarisan warna yang lebih tua itu dominan terhadap warna yang muda ya jadi warna hijau itu ditetapkan sebagai tanaman betina hipokotilnya warna yang ungu itu ditetapkan sebagai jantan kalau terjadi penyerbukan warna hipokotil di P1 bijinya diambil ditanam itu meruadi warna mengikuti warna jantannya gitu kira-kira ya ini sebagai penanda untuk produksi benih hibrida secara massal ya kalau anda merakit varitas menyilang-nyilangkan tidak perlu melihat itu ya tidak perlu melihat itu jadi artinya kalau anda melakukan persilangan kan bisa ABBA bolak-balik dan seterusnya tidak perlu penanda itu nanti anda bisa melihatnya dari penampilan F1 nya akan terlihat dari karakter-karakter lain memang tidak mudah saat ini mencari yang warna hipokotil hijau muda warna hipokotil biasanya yang paling banyak di tomat itu adalah hijau tua ya sehingga kalau dapat yang hijau muda itu nanti kita posisikan sebagai betina ini bisa kita dapatkan warna hipokotil yang hijau muda itu dari hibrida-hibrida itu jadi kalau tadi F1 nya warnanya ungu lalu kita lanjutkan ke F2 yang banyak maka pasti ada warna hipokotil yang hijau warna hipokotil yang hijau itu nanti akan kita gunakan kita bisa murnikan dari situ dari F2 tanaman-tanaman hibrida yang sudah dilepas kira-kira itu ya ada lagi? ada lagi pertanyaan? kalau tidak kita cukupkan slide-nya saya tutup dulu nanti kita diskusi setelah slide ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih